ini venture capital venture capital venture capital ini biasanya oleh startup-startup ya atau perusahaan-perusahaan yang ada di stage-stage awal ada di fase-fase awal pendirian, nah ini adalah equity financing privately jadi modal atau pendanaan yang didapatkan secara private oleh perusahaan-perusahaan startup atau perusahaan-perusahaan yang ada di fase-fase awal itu dari venture capital ini saya sering dengar kan angel venture capital ya angel venture capital gitu jadi dia tuh ngasih pendanaan ya cuma-cuma gitu terus ada yang udah unicorn dekacorn gitu nah itu sebenarnya pendanaannya tergantung itu dari venture capital ya dan pendanaannya tergantung seberapa prospektif si startup ini venture capitalist si pengakses ya pengakses dana venture capital itu biasanya bisnis formal yang menjaga apa namanya atau sorry venture capital is are usually formal business that maintain strong oversight over firms they invest in and have clearly definite exit strategies jadi venture capital is itu adalah bisnis-bisnis formal atau perusahaan-perusahaan formal yang dia memperhatikan nih mengawasi perusahaan yang dia investasikan perusahaan-perusahaan yang dia investasikan tadi ya si startup-startup atau perusahaan-perusahaan yang di early stage itu kemudian mereka punya exit strategies kalian cari deh informasi-informasi bagaimana si startup-startup ini mengakses pendanaannya mereka tuh sampai melakukan pitching ya pitching pitch deck gitu ke investor-investor yang potensial masa tokopedia itu dia pitching di depan omnya terus omnya ngedanain terus sampai besar nah itu omnya cuma berdasarkan kepercayaan karena ini keponakannya punya potensi gitu nah si omnya ini itu individual ya tapi kalau bisa dia kalau biasanya kalau pendanaannya besar itu perusahaan-perusahaan gitu venture capitalist ini perusahaan-perusahaan yang memang apa namanya mengawasi nih startup-startup di pasar bisa dia investasikan sampai perusahaannya besar kemudian punya exit strategies exit strategies jadi kan kalau start kalau venture capital ini kan mendanai tapi kan dia tidak bisa mendanai secara terus-menerus ya dia harus tau nih kapan si startup ini udah gak di level startup lagi tapi udah bukan bayi lagi tapi udah major nah pada saat major ini keluar gitu jadi udah gak disuntik dana lagi gitu makanya kalau kamu perhatikan dulu ya dulu saya pernah dapet gojek sama grab itu cuma 2 ribu bayarnya tapi sekarang gak ada tuh gak pernah saya nemu promo ya sampai bikin saya cuma bayar gojek cuma 2 ribu kalau dulu itu ada venture capital istilahnya venture capital ya orang-orang yang mau ngasih modal gitu sehingga modal apa untuk narik sehingga si perusahaan ini startup-startup ini ngasih banyak promo gitu makanya perusahaan startup itu kan kita pikir mereka bleeding di awal enggak mereka gak bleeding mereka dapet pendanaan dari venture capitalist gitu jadi mereka bisa kamu perhatikan dulu ya pas awal-awal mereka berdiri gitu ya Tokopedia Grab Gojek Shopee Bukalapak banyak promo sekarang aja tongkir di Shopee udah banyak menghilang gitu kan tongkir di Tokopedia banyak menghilang karena ya itu mereka kalau kalau kasusnya si Tokopedia yang saya tahu karena GoTo itu kan dia udah listing ya kalau udah listing mereka gak bisa dapet pendanaan dari venture capital tapi kalau kasusnya Shopee ini karena Shopee itu dia sebenarnya bisnis awalnya itu dia bukan replace untuk dagang ya jadi dia perusahaan utamanya parent company-nya itu adalah perusahaan game nah game-nya ini lagi turun gitu game-nya ini bisnis game-nya ini lagi turun jadi gak bisa suntik dana ke Shopee Shopee kan satu perusahaan sama apa namanya siabeng juga ya oke Seagroup namanya jadi nah Seagroup ini Seagroup ini induk perusahaan Shopee dan Garena nah Garena ini namanya Seagroup Seagroup ini induk perusahaan Shopee dan Garena tapi sekarang ada ada Seagroup juga ya jadi Seagroup ini induk perusahaan Shopee dan Garena Garena itu perusahaan game online nah game online-nya lagi sepi jadi dulu tuh si Garena ini subsidi silang lah ke di Shopee gitu kan satu induk ya di Seagroup ya dia subsidi silang nih ke Shopee makanya dulu tuh Shopee banyak promo banyak cashback banyak ongkir gitu tapi makin kesini makin sedikit kan makin susah kita dapet cashback makin susah kita dapet ongkir karena bisnis game online-nya lagi turun gitu nah kan ada siabeng juga ya siabeng itu tingkat bunga yang ditawarkan tuh gak main-main ya tinggi ya jadi sebenarnya mungkin itu juga untuk mensupport Shopee marketplace-nya juga gitu jadi ya saling karena satu perusahaan induk ya mereka saling menutupilah istilahnya gitu nah kalau misalnya si perusahaan ini sudah masuk susah efek ini mereka gak bisa mendapatkan pendanaan dari venture capital gitu terus tadi nih ada angel investor angel investor ini saya tadi udah bahas ya one type of venture capitalist who tend to be wealthy individual biasanya kalau angel investors ini adalah si venture capitalist orang yang ngasih modal yang sangat berkecukupan individual yang sangat berkecukupan tapi dia gak mau taking part in management of business dia cuma ngasih modal aja gitu instead they invest in equity of promising early stage companies dia cuma ngasih modal dia gak mau taking part in management of business dia cuma invest modal aja ke perusahaan-perusahaan yang promising perusahaan-perusahaan startup yang promising itu investor angel investor dan ini organization of institutional venture capital investor organisasi untuk investor venture capital institutional institusi investor venture capital yang bentuknya institusi jadi kan venture capital itu kan ada yang individual tadi wealthy individual misalnya kamu cari informasi tentang black rock itu kan dia menguasai dunia dia dia punya salam hampir di semua perusahaan-perusahaan jadi sebenarnya dia bisa mengendalikan dunia karena dia punya kepemilikan saham tadi kepemilikan sahamnya juga bukan yang kayak saya yang cuma seipret gitu ya cuma 10 lembar 20 lembar gitu enggak dia kepemilikan sahamnya bisa sampai jutaan lembar itu black rock coba kamu cari itu itu ya maksudnya kita juga agak saya bacanya sih agak serem ya karena dia bisa mengendalikan dunia dengan kepemilikan sahamnya itu dia juga men-support pilihan presiden di US black rock ini jadi sebenarnya mungkin dia dibalik kebijakan-kebijakan yang diandalkan gitu jadi investor ini ada yang institusional venture capital investor ini ada institusional ada individual individual berarti orang yang tajir melintir individu yang mungkin kayak rapi Ahmad gitu kan tapi kan kalau rapi individual pasti akan kalah daripada institusional nah kalau institusional ini contohnya untuk venture capital itu ada small business and investment companies CBIC kemudian ada financial VC funds ada corporate VC funds ada VC limited partnership nah kemudian venture capital struktur deal structure dan netapan harga venture capital investment are made under legal contract jadi investasi yang dilakukan dengan venture capital itu dibuat di bawah kontrak yang legal clearly allocate responsibilities dengan jelas membagi-bagi ya mana kewajiban mana yang hak antara semua parties semua semua namanya semua pihak terms depend on factors related to DA original founders business structure stage of development and other market and timing issues jadi terms dalam legal kontraknya itu tergantung beberapa faktor antara lain siapa pendiri awalnya struktur bisnisnya kemudian tahapan pengembangannya kemudian issue timing issues dan other marketnya specific financial terms terkait dengan terminologi keuangannya specific itu tergantung nilai dari si enterprise yang nilai dari startup nya amount of funding required berapa jumlah pendanaan yang dibutuhkan atau disyaratkan risiko yang dipersepsikan terhadap investasi tersebut itu untuk financial terms nya untuk mengontrol risiko venture capital various governance are included in agreements and the actual funding provided by stager based on the achievement of miserable my stone jadi apa namanya perjanjian-perjanjian di legal kontraknya venture capital ini itu untuk mengontrol risiko dari venture capital termasuk di dalamnya perjanjian atau perjanjian dan berapa perjanjian-perjanjian dan terkait berapa dana yang berapa pendanaan yang disediakan dan itu pendanaan yang disediakan itu tergantung dari di tahap mana si startup startup ini gitu the contract will also have a defined exit strategy di kontrak itu juga akan mencantumkan exit strategy jadi ya si perusahaan ini kan gak mungkin jadi angel investor terus-terusan gitu kan dia akan punya exit strategy kapan dia akan exit nih akan berhenti menyuntikkan dana itu kapan the amount of equity to which the venture capital is entitled itu tergantung dengan nilai dari perusahaannya term dari kontaknya exit time exit strategy dan minimum return yang disyaratkan oleh venture capital sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait venture capital selamat Selamat menikmati